selamat siang guys kali ini kita melanjutkan petualangan kita ke daerah gunung bunder lagi nih guys tujuan camping kita kali ini yaitu curug cihurang tadi kita habis masuk dari pintu gerbang pertama di pintu gerbang Taman Nasional Halimun Salak di sepanjang jalur disini guys banyak banget nih tempat tempat untuk wisata baik curug ataupun camping ground ya dan warung warungnya juga banyak nih nah di depan kita itu pintu masuk tujuan kita guys pintu gerbang curug cihurang nah ini tadi pintu masuknya di depan sini guys area camping masuk nah registrasinya disini untuk lokasi campingnya sendiri nggak terlalu jauh nih guys mungkin sekitar 70 meter atau 100 ya tapi ya di sekitar sini juga bisa untuk camping nih guys cuman nanti kita pengennya yang lebih dekat ke air terjunya ya guys biar enak anak-anak langsung main air ya guys nah ini salah satu toiletnya nih guys nah cuman sayangnya ini nih cuman ditutupin sama ini ya guys kain ya ini untuk budu dan untuk musholahnya tentu tentu kita udah jadi nih guys nah tadi kita pake kendirin tendanya juga nih guys ini alhamdulillahnya belum besar tiga nya tapi tenda udah selesai untuk lokasi pendirian tendanya kita milih di sebelah air terjunya guys soalnya kenapa nanti biar anak-anak deket nih main ke air terjunya ya nah dan kebetulan lokasi pendirian tenda kita kali ini berdekatan dengan toiletnya ya guys nah masih sekitar 20 meter aja nih guys dan di depannya ada sungai-sungai kecil sekitar air terjun ada beberapa warung cuman sayangnya karena udah sore nih jadi warung-warungnya pada tutup guys jadi untuk buat kalian yang camping disini disarankan membawa bekal yang cukup ya guys nah itu juga karena udah pada pulang selain di air terjunya nih guys anak-anak bisa main air juga disini nih guys di sebelah tenda kita ya airnya sama aja masih satu sumber sama air terjunya ya nah di depan kita ada toiletnya ya cuman sayang nih untuk akses penerangannya kayaknya disini gak ada ya adanya cuman yang di area depan aja tuh nah itu ada monyet juga tuh malam-malam tuh ternyata malam-malam tuh ternyata kondisinya berkabut guys cuman udah enggak terlalu seperti yang tadi ya nah ternyata guys di atas atur juga ada camping-ground guys nah kebetulan ada yang camping-camping di atas ini kalau mau menuju ke lokasi camping-ground yang di atas ini jalannya cukup lumayan guys nanjak guys nanti saya tunjukkan guys posisinya di atas sana yang tadi ya camping-ground yang di atasnya tapi memang kalau misalnya kalian bergu atau berkelompok memang asik di atas tuh karena disana sepi udah gitu dikelilingi sama hutan pinusnya lebih lebat dibandingin yang di bawah karena hari udah sore nih guys dan perut juga udah keroncongan karena cuacanya juga dingin kita mulai persiapan buat masak-masak nih guys Nah untuk ganjel perutnya kita bikin ini dulu tempe temen menduan nih nah di depan kita juga banyak monyet-monyet berkeliaran tuh guys hanya sekali lagi kalau kesini camping di sini harap berhati-hati ya harap dijaga makanannya soalnya dia akan agresif kalau melihat makanan ya sambil menikmati air terjun guys makan gorengan dulu guys dingin-dingin kuat nganget di badan habis makan gorengan kemudian kita masak masih liwet nih guys nah persiapan untuk makan malam guys nah berbagi pengalaman nih guys camping kali ini kita pertama kali nih guys camping tanpa ada tetangga sama sekali begitu posisinya juga paling jauh dari pos masuknya ya di pinggir air terjun langsung tuh guys nah udah pasti malam ini kita bakal gelap-gelapan guys soalnya disini gak bakal ada penerangan sama sekali nanti kita bakal tunjukin nih guys kalau udah malam seperti apa kondisinya disini ya semoga aja bisa terlihat ya waktu menunjukkan pukul 6 sore nih guys jadi sambil menunggu masakan kita matang nih guys kita sambil mendengarkan suara-suara alam ya suara-suara serangannya syahdu banget nih guys jika bahagiannya syahdu banget sih jika bahagiannya syahdu banget sih jika bahagianya bedaman sunyi Masakan kita udah matang nih guys Masih liwat Ayam goreng Kalapannya lengkap guys Ada jengkol, kencur, selada, timun Anak-anak udah pada tidur guys Selamat makan guys Hari semakin larut guys Waktu menunjukkan Sekitar pukul 10 malam guys Nanti habis ini Kita istirahat dulu ya Oke Nantikan kelanjutan petualang kita Esok hari ya guys Nah anak-anak udah tidur guys Kondisi masih sama Di sekitaran tenda kita Gelap tulita guys Oke Sampai ketemu besok pagi guys Selamat pagi guys Waktu menunjukkan Pukul setengah Enam pagi nih guys Untuk kondisi cuaca tadi malam Alhamdulillah kita gak turun hujan ya guys Susunya disini Cukup dingin guys Emang sayang nih guys Tidak turun kabut Tidak turun kabut Tidak turun kabut Sampai ketemu air Udah pasti Pengen nyembur aja Walaupun ini masih pagi guys Baru jam 7 pagi ya Oke guys Demikianlah Keseruan petualangan kita kali ini ya guys Nantikan petualangan kita Di tempat berikutnya ya guys Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal Sampai dengan akhir Bye bye guys